Ketika seseorang menjadi tidak berguna, gak memberikan kontribusi apa-apa, buahnya gak ada, ada gak ada lu sama aja. Lukas 13 E7, tadi dikatakan gini, Sudah tiga tahun, aku datang mencari buah pada pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Saya mau kasih tahu, kalau hidupmu berkualitas, Anda gak akan pernah dengar kata-kata ini. Tapi kalau hidupmu tidak berkualitas, Anda akan sering dengar, buat apa lu hidup? Percuma kamu hidup, kata-katanya gitu. Buat apa kamu ada di rumah ini? Percuma, ada gak ada, kamu sama aja. Ketika seseorang menjadi tidak berguna, gak memberikan kontribusi apa-apa, buahnya gak ada. Ada gak ada lu sama aja. Firman Tuhan bilang gini, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang aja. Gak heran, kalau di masa perusahaan-perusahaan ramai, melakukan redan dan si karyawan, memecat banyak staff-staff di perusahaan, karena pandemi kemarin, saya rasa itu sudah gak bisa diukur dari kualitas gak kualitas, mereka pecat massal. Tetapi Anda mengerti maksud saya, ketika perusahaan-perusahaan terpaksa harus melepaskan banyak karyawan, saya mau tanya, siapa yang dipecat duluan? Nomor satu. Mereka yang menjadi liabilitas, atau beban bagi perusahaan. Siapakah mereka? Yang gajinya gudu-gudu. Pasti itu nomor satu. Melepaskan yang gajinya sudah ratusan juta, yang sudah mendekati seratus, itu duluan yang dicopot. Karena beban bagi perusahaan. Yang kedua, siapa yang dipecat duluan? Mereka yang paling tidak berkualitas, atau tidak perform di perusahaan. Biasanya gitu. Dicopot-copotin duluan. Nah yang dipertahankan adalah siapa? Saya ingin ini, kita belajar malam ini. Orang-orang yang paling berkualitas, siapakah mereka? Yang pertama, yang paling ekselen atau cakep dalam pekerjaannya. Ahli. Tidak ada dia, tidak bisa. Yang kedua, yang akan dipertahankan adalah, yang punya kapasitas untuk mengerjakan banyak tanggung jawab. One man can do all. One man can do everything, bahasanya. Ketika kita sedang mengurangi budget pengeluaran gaji karyawan, yang kita butuhkan adalah karyawan yang mampu mengerjakan banyak. Bahasanya, efektivitas tenaga kerja. Di tangan pengharapan, saya memegang prinsip efektivitas tenaga kerja. Karena itu, di kantor tangan pengharapan pusat, staffnya tidak banyak. Kata raja, salah satu fulltimer Ichi, kerja di tangan pengharapan itu, lu mesti bela lautan. Artinya apa? Tanggung jawabnya besar. Tidak ada nganggur-nganggurnya. Kerjanya padat. Overtime melulu. Karena saya tidak mau orang kerja nganggur. Hidupnya harus berbuah. Hidup harus produktif. Jangan main HP melulu. Sosial media melulu. Selfie melulu. Ngopi melulu. Duduk dari pagi sampai sore. Tidak bikin apa-apa. Enough. Makanya saya tidak mau staff banyak-banyak. Satu orang mengerjakan banyak. Tapi mereka jadi, kapasitasnya jadi besar. Makin jadi hebat, semua karyawan yang keluar dari tangan pengharapan. Di titik di mana mereka masuk dan titik mereka keluar, mereka berubah jadi orang hebat. Kenapa? Karena punya atasan yang selalu menarik kapasitas. Bahasanya Felix, Pasar Jojo itu orang yang gak gampang puas. Selalu menarik kapasitas. Saya kasih tahu, bersyukurlah ketemu orang yang kayak gini. Dia detail banget. Zet, ini salah. Justru kita jadi makin tajam karena diarahkan. Di mana pemimpin gak pernah koreksi tahunya, pecat-pecat aja. Lebih baik kita diajarin, dididik keras. Dan berkatnya keras. Haleluya. Ibadah Gereja Impek Komuniti Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impek Kids, dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impek Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impek Komuniti Indonesia.